cara merebus sagu mutiara biar matangnya bening dan tidak mengerindil maksudnya tidak remuk siapkan air sekitar setengah liter lebih aku pakai bekas rice cooker pancinya memang sengaja ini kan dirantauan jadi apa adanya saja dan kita tutup dulu sampai mendidih dan saya menggunakan sagu mutiara yang merk ini kalau cinanya itu saimaya itu mutiara sagu nah satu bungkus ini berapa gram ini 180 gram ini 180 gram nanti saya rebus semuanya kita tunggu airnya sampai benar-benar mendidih baru kita masukkan ke dalam nah teman-teman ini airnya sudah dia mendidihkan ya kita masukkan dulu yuk masukkan semua terus kita tunggu dia mendidih dan kita jangan terlalu cepat untuk mengaduknya kita biarkan sekitar 4 hingga 5 menit lah atau sampai 8 menit baru kita diaduk ya karena kalau terlalu cepat diaduk nanti dia pecah kecilin apinya kita tutup dan kita tunggu sampai 8 menit itu kan masih tutup mendidih ya apinya yang kecil gak usah terlalu gede-gede kita tunggu sebentar lagi teman-teman ini sudah 5-6 menit lah malah bahkan sudah 7 menit kita buka yuk nah sudah mulai kental kan kita aduk-aduk nah sudah kental kan nah tapi ini belum matang semua nah jadi kita tambahkan air dingin kita tambahkan air dingin nah nah ini kan sudah gak mendidih sudah tambahkan air dingin kita tutup lagi sampai mendidih biar nanti hasilnya bagus nah sekarang kita tutup dulu tunggu sampai mendidih ya teman-teman nah nanti kalau sudah mendidih kita buka lagi dan matikan apinya biarkan beberapa menit sampai lumayan dingin tanpa api pasti hasilnya bagus banget bening ini dia ini dia udah mendidih setelah tadi dicampurin air dingin ini udah mendidih tuh udah hampir mateng kan tuh kita aduk biar gak lengket di dasar panci nah ini kan udah mendidih ya nah kita taruh disini dan kita matikan apinya kita tutup sampai dia mateng semua yang masih putih-putih yuk kita tinggalin dulu lalu nanti sebentar lagi kita buka kembali dengan tentunya dengan hasil yang sudah maksimal mateng nah ini teman-teman ini udah dibiarkan beberapa menit ya nah kita buka pastinya udah mateng semua tuh kan udah bening semua kan nah kita tuang pakai saringan yuk kita tuang gini aja nah pasti hasilnya bening tau kan hasilnya bening kan hmm oh bocor-bocor sayang banget tuh bocor yuk kita saring lagi dengan yang lebih ini nah kalau yang ini dicamin tuh ya kalau yang disini mah gak tuh bersih gak jatuh sagunya gak jatuh ke bawah tuh nah kita taruh disini dan ini dia hasil akhirnya udah mateng kan mateng sempurna tuh gak ada yang putih-putihnya tuh mateng semua dan kalian tau gak ini aku mau buat apa nanti ini buat makanan ada deh tuh oke jadi begitu ya caranya ya teman-teman terima kasih atas partisipasinya naikus pada nonton ya kesun bye-bye 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 Terima kasih.